materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan perbandingan nilai proporsi atau besarnya proporsi di kontijensi tabel di tabel kontijensi cuma lebih spesifiknya disini kita akan melakukan perbandingan proporsi khusus untuk tabel 2x2 tapi prinsipnya kalau kita sudah paham bagaimana cara melakukan perbandingan proporsi di tabel 2x2 nanti bisa kita perluas untuk tabel secara umum kalau kita punya tabel IxJ jadi materi hari ini kita akan membahas komparasi atau perbandingan perbandingan nilai proporsi di tabel 2x2 jadi tabel 2x2 ini artinya kita punya 2 variable kategori dimana masing-masing variable itu terdiri dari 2 kategori jadi silahnya kita sebut tabel 2x2 atau two way table ya atau tabel ke dua arah nah salah satu cara yang paling mudah untuk membandingkan proporsi di tabel 2x2 tinggal kita definisikan suatu indeks yang kita sebut beda proporsi artinya kalau kita punya tabel 2x2 misalkan disini saya gambarkan tabel 2x2 di mana variable X dan Y tentu dua-duanya merupakan variable kategorik ya kategori variable X disini saya tuliskan sebagai baris ada kategori 1 dan 2 kemudian kita juga punya variable Y atau biasa disebut variable response ya variable response disini juga kategorinya ada 1 dan kategori 2 nah sekarang kalau kita pandang tabel 2x2 ini sebagai peluang atau probabilitas kondisional untuk setiap nilai X jadi sekarang kita pandang tabel 2x2 ini untuk menghitung peluang kondisional untuk setiap kategori X 1 dan 2 artinya untuk X sama dengan 1 berarti kita bisa menghitung besarnya peluang Y katakanlah peluang Y sama dengan 1 besarnya adalah I1 berarti besarnya peluang Y sama dengan 2 diberikan bahwa X sama dengan 1 berarti ini kan sisanya 1 dikurang I1 begitu juga diberikan kategori X sama dengan 2 berarti kita bisa menghitung peluang Y sama dengan 1 katakanlah ini kita sebut P2 berarti kalau diberikan X sama dengan 2 peluang Y sama dengan 2 ini adalah sisanya berarti 1 minus I2 jadi peluang yang kita hitung di tabel 2x2 ini adalah peluang kondisional dari variable Y diberikan untuk setiap kategori X untuk X nya sama dengan 1 dan 2 katakanlah variable respond disini misalkan karena ini adalah variable binari dengan 2 outcome berarti biasanya kalau kita punya binari katakanlah 1 ini peluang sukses sedangkan 2 ini adalah peluang gagal jadi kita asumsikan 1 itu menyatakan keadaan atau kita sebut kejadian sukses sedangkan 2 itu gagal nah salah satu indeks untuk membandingkan proporsi di tabel 2x2 kita bisa mendefinisikan berdasarkan selisih antara proporsi untuk proporsi sukses untuk kategori X sama dengan 1 dan kategori X sama dengan 2 jadi disini kita bisa menciptakan suatu indeks yang kita sebut beda proporsi dimana beda proporsi ini kita definisikan sebagai selisih atau perbedaan peluang sukses antara kategori X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 berarti kita disini tuliskan P1 dikurang P2 jadi P1 dikurang P2 ini dengan kata lain membandingkan peluang sukses di 2 baris nah kalau kita hitung beda proporsi antara P1 dan P2 kita tahu pasti selisih antara peluang sukses di kategori 1 dan 2 pasti besar nilainya di antara minus 1 dan 1 karena kan nilai P1 dan P2 itu kan peluang nilai peluang dimana peluang itu besarnya antara 0 dan 1 nah seandainya kita punya kita peroleh ternyata P1 dikurang P2 sama dengan 0 ya artinya kan ini tidak ada perbedaan ya artinya peluang sukses itu sama besarnya antara kategori X sama dengan 1 dan kategori X sama dengan 2 kalau kita punya beda proporsi sama dengan 1 ya berarti dengan kata lain kita punya bahwa peluang sukses di kategori X sama dengan 1 itu sama besarnya dengan peluang sukses di kategori X sama dengan 2 nah P1 dan P2 ini ini kan adalah besarnya perbedaan proporsi yang kita amati di populasi ya dimana kita sebut P1-P2 ini kita sebut parameter nah ketika yang kita ambil adalah sampel tentunya P1 dan P2 ini kan bisa kita estimasi P1 dan P2 kalau kita estimasi berdasarkan nilai sampel itu nilainya bisa kita estimasi dengan peluang yang kita peroleh dari sampel biasanya kita notasikan dengan notasi P jadi P1-P2 ini biasanya di estimasi dari sampel dari sampel dimana notasinya kita sebut P1-P2 ya dengan atau gini kita tulis sebagai biasanya kan nilai penduga ini kita pakai berikan tanda topi ya jadi P1 topi dikurang P2 topi ini kita duga dengan nilai yang ada di sampel kita sebut ini adalah P1 dikurang P2 jadi ini kita estimasi dari sampel nah karena P1 dikurang P2 ini adalah suatu nilai statistik maka kita bisa buktikan bisa kita buktikan bahwa P1 dikurang P2 juga pastikan nilainya bervariasi ketika kita mengambil sampel yang berbeda-beda jadi katakanlah kita mengambil sampel berkali-kali katakanlah seribu kali dari seribu sampel yang diambil tentu beda proporsinya akan berbeda dari satu sampel ke sampel yang lain nah karena beda proporsi dari P1 dikurang P2 ini bervariasi dari sampel ke sampel berarti kan punya variansi nah kalau variansi dari jadi kita tahu pasti ada variansi ini bisa kita hitung variansi dari P1 dikurang P2 nah kalau akar dari variansi ini kita hitung di dalam statistik ini kita sebut sebagai standar error biasanya kita notasikan dengan SE jadi ini SE P1 dikurang P2 nah berapa standar error dari P1 dikurang P2 ini secara matematika atau statistik bisa kita buktikan ya tapi tidak perlu kita jabarkan disini langsung saya berikan bahwa standar error dari selisih beda proporsi yang ada di sampel ini bisa kita hitung sebagai P1 dikali jadi peluang sukses dikali peluang gagalnya 1 dikurang P1 dibagi dengan banyaknya pengamatan di kategori X sama dengan 1 ditambah sukses di kategori kedua dikali peluang gagal di kategori kedua dibagi dengan banyaknya kejadian atau pengamatan di kategori X sama dengan 2 nah apa kepentingannya ketika kita menghitung standar error nah tentu saja ketika kita berbicara statistika inferensial standar error ini nanti kepakai salah satunya bisa kita gunakan untuk menghitung selang kepercayaan atau juga bisa melakukan uji hipotesis nah untuk statistika inferensial dari perbandingan proporsi ini yang akan saya jelaskan atau yang akan saya sampaikan itu lebih ke arah bagaimana cara menghitung selang kepercayaan jadi kalau kita menghitung indeks beda proporsi dari P1 dan P2 kita bisa menghitung selang kepercayaan selang kepercayaan dari beda proporsi selang kepercayaan 1 minus alpha ya ini bisa kita hitung sebagai P1 ya beda proporsinya P1 dikurang P2 plus minus ya karena ini adalah selang kepercayaan kan ada batas atas batas bawah disini biasanya kalau sampelnya cukup besar maka ini bisa kita aproksimasi dengan distribusi normal ya jadi disini kenapa kita pakai Z atau distribusi normal baku karena asumsinya kalau datanya cukup besar ini bisa kita aproksimasi dengan distribusi normal ya plus minus nilai Z alpha per 2 dikali dengan standar error dari beda proporsi P1 dikurang P2 ya nah sebagai contoh disini saya berikan contoh bagaimana cara menghitung beda proporsi dari tabel 2 kali 2 sekaligus menghitung selang kepercayaannya sebagai contoh misalkan kita punya studi kasus ya misalkan studi kasusnya ini adalah mengamati bagaimana pengaruh obat ada yang disebut obat aspirin bagaimana pengaruh penggunaan obat aspirin untuk mengatasi penyakit serangan jantung katakanlah subjek pengamatannya yang diambil ini adalah di kalangan laki-laki untuk usia antara 40 sampai 84 tahun jadi disini saya berikan tabel 2 kali 2 di mana variable responnya atau Y-nya ini menyatakan serangan jantung jadi serangan jantung disini Y-nya menyatakan serangan jantung kemudian disini serangan jantungnya berarti kategorinya ada yang mengalami serangan jantung atau ia dan tidak mengalami serangan jantung katakanlah ini saya beri label 1 ini adalah 2 di mana Y-nya ini menyatakan kondisi apakah seseorang ini mengalami serangan jantung atau tidak nah kemudian treatmentnya itu kan salah satunya tadi misalkan mengambil obat menggunakan obat aspirin bagaimana pengaruh obat aspirin terhadap apakah seseorang itu akan mengalami serangan jantung atau tidak kemudian selain obat aspirin biasanya kalau kita berbicara studi kasus di dunia kesehatan biasanya ketika kita mau menguji apakah obat ini berpengaruh atau tidak biasanya selalu kita bandingkan dengan kelompok kontrol di mana kelompok kontrolnya ini kita sebut kelompok plasibo nah apa ini kelompok plasibo kelompok plasibo ini adalah kelompok yang tidak mendapatkan treatment apapun jadi kan kelompok aspirin adalah kelompok yang mendapatkan pengobatan dengan obat serangan jantung disebut aspirin kemudian dibandingkan dengan kelompok yang sama sekali tidak mendapatkan treatment sama sekali cuman biasanya kelompok plasibo ini bukan berarti tidak mendapatkan treatment tidak mendapatkan obat biasanya kelompok plasibo ini tetap mendapatkan obat cuman pilnya itu tidak ada kandungan obat sama sekali jadi obatnya itu bisa dikatakan obat yang bohong-boongan jadi cuman pil saja tapi tidak ada kandungan kandungan obat tertentu jadi seolah-olah dia merasa mendapatkan obat padahal dia tidak padahal tidak ada kandungan obat sama sekali di kelompok plasibo jadi prinsipnya sih disini kita mau membandingkan bagaimana apakah ada perbedaan ketika seseorang itu mendapatkan treatment dengan menggunakan obat aspirin dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan obat sama sekali nah katakanlah masing-masing kelompok plasibo dan aspirin katakanlah disini kita mengambil ada seribu pasien masing-masing kelompok jadi kelompok plasibo disini saya amati ada seribu orang begitu juga kelompok aspirin disini ada seribu orang nah dari seribu orang yang masuk ke dalam kelompok plasibo yang tidak mendapatkan obat katakanlah ada 20 orang yang mengalami serangan jantung berarti sisanya adalah sebesar 980 ya berarti sisanya adalah 980 kemudian untuk kelompok aspirin dari seribu pasien yang kita amati yang menggunakan aspirin katakanlah hanya ada 9 yang mengalami serangan jantung berarti sisanya sebanyak 991 ini tidak mengalami serangan jantung nah dari sini kita bisa menghitung ya menghitung besarnya estimasi penduga besarnya proporsi yang mengalami serangan jantung untuk plasibo katakanlah kita sebut P1 ini adalah peluang sukses ya atau peluang yang mengalami serangan jantung di plasibo berarti ini adalah 20 per seribu atau sama dengan 0,02 kemudian peluang sukses untuk kelompok aspirin atau yang mendapatkan serangan jantung berarti disini sebesar 9 per seribu atau 0,009 berarti kita bisa ini penduga ya penduga P1 P2 atau biasanya kita sebut P2 ini adalah P1 berarti besarnya beda proporsi antara P1 dan P2 ini bisa kita hitung sebagai selisih dari 0,02 peluang yang mendapatkan serangan jantung di kelompok plasibo dikurangin serangan jantung peluang serangan jantung di kelompok aspirin 0,09 berarti ini nilainya sebesar 0,02 dikurangin 0,009 berarti ini 0,01 1 nah sekarang kita coba hitung bagaimana selang kepercayaan untuk beda proporsi ini tadi kita tahu selang kepercayaan misalkan selang kepercayaannya yang kita hitung adalah disini saya singkat SK itu selang kepercayaan kita pakai selang kepercayaan 95% dari P1 dikurang P2 tadi rumusnya sudah kita tuliskan ini adalah beda proporsi P1 dikurang P2 di plus minus ya plus minus dari nilai tabel Z untuk alfanya berarti 5% berarti ini adalah 0,025 dikali standar error dari P1 dikurang P2 kita sudah menghitung selisih dari beda proporsi kan ini 0,011 kemudian untuk tabel Z dimana alfanya itu untuk proporsinya 2,5% ini kan sebesar 1,96 kemudian standar error ini kan bisa kita hitung sebagai akar dari P1 dimana P1 itu kan 0,02 dikali peluang gagalnya 1 dikurang 0,02 dibagi banyaknya kejadian atau banyaknya pasien dikelompok placebo yang adalah 1000 ditambah peluang 2 atau peluang serangan jantung kelompok aspirin ini kan adalah 0,009 dikali peluang gagalnya atau yang tidak mengalami serangan jantung dibagi 1000 nah dari sini bisa kita hitung bisa dihitung saya langsung tuliskan aja ya selang kepercayaannya ini selang kepercayaannya itu kalau kita hitung hasilnya adalah 0,005 untuk batas bawah kemudian batas atasnya adalah 0,02 nah bisa kita lihat selang kepercayaan dari kelompok placebo dikurangi kelompok aspirin di sini kan selang kepercayaannya itu lebih besar dari 0 ya jadi selang kepercayaannya lebih besar dari 0 ya jadi artinya P1 kalau dikurangi P2 ini selang kepercayaannya lebih besar dari 0 maka ini secara tidak langsung bisa kita tuliskan bahwa P1 ini lebih besar dari P2 ya nah apa maknanya ketika selang kepercayaan tidak memuat nilai 0 maka dari sini bisa kita interpretasikan bahwa incident rate atau kejadian untuk serangan jantung itu jauh lebih rendah untuk kelompok orang yang mendapatkan aspirin dibandingkan placebo ya jadikan indikasi dari selang kepercayaan yang tidak memuat nilai 0 implikasinya kan kita tahu bahwa P1 lebih besar dari P2 ya jadi artinya kelompok yang mendapatkan placebo atau yang tidak mendapatkan obat itu proporsi atau kejadian mendapatkan serangan jantung itu lebih tinggi dibandingkan kelompok yang mendapatkan obat aspirin berarti dengan kata lain mendapatkan atau mengkonsumsi aspirin itu mengurangi resiko serangan jantung jadi bisa kita tafsirkan disini saya tuliskan ya saya tuliskan bahwa kesimpulannya apa karena selang kepercayaan tidak memuat 0 tidak memuat 0 maka bisa kita maka bisa disimpulkan bahwa peluang mendapatkan serangan jantung serangan jantung itu lebih besar untuk kelompok yang tidak mendapatkan obat atau kelompok klasibo lebih besar secara signifikan untuk kelompok kelompok yang tidak mendapatkan obat atau kelompok klasibo jadi ini ya mengenai salah satu indeks untuk mengkuantifikasi membandingkan proporsi di tabel 2x2 nah permasalahan penggunaan indeks dari beda proporsi ini adalah kalau seandainya peluang suksesnya itu sangat kecil maka disini agak sulit untuk menginterpretasikan beda proporsinya sebagai contoh disini saya berikan contoh ya kalau misalkan kita punya 2 kasus katakanlah disini saya mengamati peluang mendapatkan suatu penyakit dari 2 kelompok yang berbeda pertama kelompok yang kelompok perokok sedangkan kelompok kedua itu adalah kelompok bukan perokok ya katakanlah penyakit ini misalkan penyakit misalkan kanker paru-paru atau penyakit yang lainnya jadi sebagai contoh misalkan peluang disini peluang peluang mendapatkan suatu penyakit dari kelompok perokok dan bukan perokok dari kelompok perokok dan bukan perokok katakanlah kasus pertama ya misalkan kasus pertama diperoleh bahwa misalkan kelompok yang merokok ya kelompok yang merokok katakanlah peluang mendapatkan suatu penyakit ini sebesar 0,51 sedangkan di kalangan bukan perokok berarti P2 ini peluangnya sebesar 0,50 nah sekarang pandang kasus kedua ya dimana katakanlah saya mengambil sampel lagi kemudian saya hitung di kalangan perokok peluang mendapatkan penyakitnya sekarang misalkan 0,01 sedangkan di kalangan bukan perokok peluang mendapatkan penyakitnya adalah 0,001 nah sekarang kalau kita mau membandingkan beda proporsi di kelompok 1 dan kelompok kedua katakanlah dengan menggunakan menggunakan beda proporsi ya P1 topi dikurangi P2 topi atau disini kita langsung bicara parameter ya berarti tidak usah pakai topi disini P1 dikurangi P2 ini kalau kita hitung selisih P1 dan P2 ini sama-sama sebesar 0,01 jadi kalau kita hitung beda proporsi dari dua kasus yang berbeda itu memberikan beda proporsi yang sama tapi disini bisa kita perhatikan apa bahwa kasus pertama kenaikan sebesar 0,01 karena merokok itu relatif lebih kecil dibandingkan resiko penyakit yang sudah besar sedangkan pada kasus kedua di kalangan perokok itu kan bisa kita lihat bahwa untuk orang-orang yang merokok itu 11 kali lipat berpotensi untuk mendapatkan penyakit dibandingkan bukan yang merokok jadi kalau kita perhatikan dari besarnya proporsi atau peluang untuk kasus kedua yang ini bisa kita lihat kalau kita ambil rasionya bisa kita tafsirkan ini rasionya menjadi 11 persatu artinya di kalangan perokok itu potensi untuk mendapatkan penyakit itu 11 kali lipat dibandingkan yang tidak merokok sedangkan kalau kita membandingkan rasio untuk kasus pertama ini kan rasionya kalau kita bandingkan kurang lebih sama dengan satu artinya baik proko maupun bukan proko itu memiliki peluang yang hampir sama untuk mendapatkan suatu penyakit jadi jelas ketika kita menggunakan beda proporsi untuk kasus yang sama tapi bisa mendapatkan beda proporsi yang untuk kedua kasus yang berbeda kita bisa mendapatkan nilai beda proporsi yang sama tapi kedua kasus ini tentu tidak bisa kita tafsirkan yang sama justru kalau kita mendapatkan kasus dua ini jauh lebih berbahaya karena peluang untuk mendapatkan penyakitnya itu jauh lebih besar di kalangan proko dibandingkan bukan proko sedangkan kasus satu ini hampir sama besar peluang untuk mendapatkan suatu penyakit artinya dari sini kita kita jangan hanya bergantung pada suatu indeks tadi yang sudah saya sebutkan mengenai beda proporsi karena ketika peluang suksesnya itu kecil itu disarankan lebih baik jangan menggunakan beda proporsi tetapi kita menggunakan indeks lain dimana kita memandang bahwa perbandingan proporsi ini kita ambil nilai rasionya jadi kita bandingkan proporsi kelompok satu dan proporsi kelompok kedua nah indeks yang kedua ini kita sebut rasio dari P1 dan P2 di dalam analisis data kategorik ini kita sebut sebagai indeks yang kita sebut relatif risk jadi indeks yang kedua untuk membandingkan proporsi ini ada yang kita sebut relatif risk atau biasanya nanti kita singkat dengan R definisi dari relatif risk RR tadi seperti yang saya sebutkan ini membandingkan rasio antara peluang sukses di kelompok ke satu dibandingkan dengan peluang sukses di kelompok kedua dan biasanya nilai P1 dan P2 ini kan nilai yang ada di populasi P1 dan P2 ini biasanya kalau kita berbicara sampel yang kita ambil ini di estimasi dengan menggunakan proporsi yang ada di sampel berarti kita estimasi atau kita duga dengan P1 dibagi dengan P2 dan kita tahu karena dan kita tahu karena P1 dan P2 ini kan adalah peluang jadi bisa kita lihat bahwa yang namanya relatif risk ini relatif risk ini nilainya selalu lebih besar dari 0 jadi tentu tidak pernah negatif karena peluang kan tidak pernah negatif nah kembali ke contoh mengenai serangan jantung yang saya berikan disini bisa kita hitung besarnya relatif risk itu adalah peluang serangan jantung di kelompok placebo P1 dibanding dengan peluang kelompok aspirin jadi kita sudah hitung P1 itu nilainya 0,02 sedangkan di kelompok aspirin ini peluang 0,009 berarti relatif risk adalah 2,22 maknanya apa relatif dari sini bisa kita lihat bahwa peluang untuk mendapatkan serangan jantung itu 2 kali lipat lebih besar untuk kelompok placebo dibandingkan kelompok aspirin jadi di sini kalau kita tafsirkan berarti peluang mendapatkan serangan jantung serangan jantung ini hampir ya hampir 2 kali lipat 2,22 cuma disesai bulatkan 2 kali lipat lebih besar untuk yang tidak mendapatkan obat 2 kali lipat lebih besar untuk kelompok yang tidak mendapatkan obat atau kelompok placebo dibandingkan kelompok yang mendapatkan obat berbandingkan as kirim nah kita sudah menghitung bagaimana cara menghitung indeks relatif risk sekarang sama seperti beda proporsi kita coba menghitung selang kepercayaannya nah bagaimana menghitung selang kepercayaan ya sekali lagi disini kita harus tahu bagaimana distribusi sampling dari relatif risk nah disini saya berikan catatan bahwa bisa kita buktikan bahwa distribusi sampling dari dari relatif risk atau rasio antara P1 dan P2 itu tidak normal tapi lebih cenderung dia skew ya atau miring tidak normal artinya ketika kita mau membawa selang kepercayaan kita tidak bisa menggunakan aproximasi dari distribusi normal ya karena distribusi sampling dari kedua rasio ini tidak normal tapi bisa kita buktikan bahwa distribusi sampling ketika relatif risk ini kita ambil dalam bentuk logaritma P1 atau P2 dia akan berdistribusi normal jadi idenya disini adalah kita coba buat selang kepercayaan dalam bentuk logaritma dari relatif risk karena logaritma yang kita kenakan pada relatif risk ini berdistribusi normal nah dari sini bisa kita turunkan bahwa standar error dari logaritma relatif risk logaritma dari P1 dibagi P2 ini bisa kita tuliskan sebagai akar dari 1 minus P1 dibagi N1 kali P1 dimana N1 itu banyaknya pengamatan di kelompok 1 sedangkan P1 adalah peluang sukses di kelompok 1 ditambah 1 minus P2 dibagi N2 dikali P2 nah berarti dari sini karena sudah bisa kita sudah bisa kita turunkan standar errornya berarti selang kepercayaan 1 minus alpha dari logaritma relatif risk logaritma P1 P1 dibagi P2 ini bisa kita tuliskan sebagai logaritma dari P1 dibagi P2 plus minus dikali Z alpha per 2 dikali standar error dari logaritma P1 dibagi P2 katakanlah selang kepercayaan ini bisa kita tuliskan sebagai batas atas atau saya sebut L ini dari lower batas bawah lower batas atas saya sebut sebagai upper berarti kalau kita sudah dapat selang kepercayaan dari logaritma relatif risk ini bisa kita kembalikan ke skala awal karena kan yang menjadi fokus dari selang kepercayaan yang mau kita lihatkan bukan logaritma tapi relatif risk itu sendiri berarti selang kepercayaan 1 minus alpha dari P1 bagi P2 kalau kita mau mentransformasikan kembali supaya tidak mengandung logaritma berarti harus kita cari nilai eksponennya jadi ini adalah kita tinggal mengeksponenkan E tangkat L E tangkat U jadi ini selang kepercayaan untuk relatif risk sebagai contoh kita coba hitung selang kepercayaan relatif risk untuk contoh serangan jantung yang tadi jadi tadi tadi kita sudah hitung ya relatif risk nya adalah sebesar ini ya 2,22 ya 2,22 berarti sekarang kalau kita membuat selang kepercayaan kita harus mencari nilai logaritmanya dulu ya logaritma dari 2,22 itu bisa kita hitung logaritma disini berarti logaritma 2,22 itu hasilnya adalah 0,797 0,7 atau saya bulatkan aja 0,797 berarti kalau kita hitung sekarang kita kembali ke contoh selang kepercayaan kita ambil apanya 5% dari contoh serangan jantung tadi pertama kita harus membuat selang kepercayaan dalam bentuk logaritma P1 per P2 dimana tadi kita harus menghitung logaritmanya dulu ya logaritma dari P1 disini saya tuliskan logaritma dari P dari P logaritma P1 dibagi P2 berarti ini kan adalah logaritma dari 2,22 ini hasilnya 0,7 9 saya belakannya 0,79 atau 0,797 tadi kan berarti selang kepercayaannya adalah 0,797 plus minus Z alpha per 2 berarti kan alphanya 5% ini 1,96 dikali dengan dikali dengan standar errornya berarti ini adalah akar 1 dikurangi 0,02 dibagi 1000 dikali 0,02 ditambah 1 dikurang 0,009 dibagi 1000 dikali 0,009 nah dari sini bisa kita hitung bahwa selang kepercayaan untuk logaritma relatif risk ini besarnya adalah 0,0 17 sampai dengan 1,58 ini adalah selang kepercayaan untuk logaritma relatif risk nah untuk mendapatkan selang kepercayaan relatif risk kita harus memangkatkan e e pangkat dari logaritma relatif risk jadi kalau kita pangkatkan 0,0 17 dan e pangkat 1,58 nanti kita bisa hitung hasilnya adalah 1,02 sampai 4,6 ini adalah selang kepercayaan untuk dalam skala relatif risk jadi bagaimana cara menginterpretasikan selang kepercayaan ini berarti kita bisa mentafsirkan atau menginterpretasikan bahwa dengan tingkat dengan kepercayaan 95% maka resiko di kelompok klasibo untuk mendapatkan serangan jantung jadi resiko mendapatkan serangan jantung di kelompok klasibo itu diantara 1,02 sampai 4,86 kali lipat dibandingkan resiko yang mendapatkan obat atau aspirin jadi disini saya tuliskan bagaimana cara menginterpretasikannya dengan kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 95% maka dengan tingkat kepercayaan 90% maka bisa kita tafsirkan bahwa resiko mendapatkan serangan jantung serangan jantung atau peluang atau resiko serangan jantung untuk kelompok klasibo untuk kelompok klasibo 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 itu diantara besarnya resiko diantara 1,02 sampai dengan diantara 1,02 dan 4,86 kali dari resiko resiko serangan jantung di kelompok yang mendapatkan kembar serangan jantung untuk kelompok aspirin nah disini itu ya bagaimana cara menginterperasakan selang kepercayaan dan ini ada satu lagi mengenai sifat independen jadi kalau kita punya bahwa P1 dan P2 nya rasionya sama dengan 1 berarti kan peluang sukses di kelompok 1 sama dengan peluang sukses di kelompok 2 nah ketika peluang suksesnya sama di 2 kelompok maka kita katakan bahwa kelompok kedua kelompok ini bersifat independen nah dari sini juga bisa kita lihat bahwa selang kepercayaan kan tidak memuat angka 0 berarti ini juga bisa kita tafsirkan jadi selang kepercayaan yang kita hitung disini kan tidak memuat angka 1 karena tidak memuat angka 1 ya berarti bisa kita katakan bahwa besarnya serangan jantung itu ya tadi bisa kita katakan bahwa itu berbeda secara signifikan antara kelompok placebo dan aspirin artinya serangan jantung itu besarnya ya tadi ya tuang suksesnya berbeda karena P1 dan P2 kan rasio nya tidak sama dengan 1 kemudian independen ini juga menyatakan bahwa resiko serangan jantung itu bergantung pada apakah dia mendapatkan mendapatkan obat apapun tidak itu kita katakan bahwa dia tidak bersifat independen jadi ini mengenai relatif risk jadi sudah dua ya indeks pertama kita hanya melihat sebagai selisih dari dua peluang sukses kemudian indeks yang kedua adalah relatif risk dimana kita membandingkan proporsi antara dua mengambil rasio rasio dua proporsi antara dua kelompok kemudian ada indeks ketiga ini yang saya bahas sekarang adalah yang disebut sebagai odds ratio odds odds ratio nah apa itu odds ratio sekarang kita coba perhatikan misalkan saya punya variable binari ya variable binari atau variable respon dimana variable binari ini kan artinya hanya memiliki dua kategori jadi misalkan variable binari ini ada dua kategori dimana kategori pertama adalah kategori sukses kemudian kategori kedua adalah kategori gagal kata kala besarnya peluang peluang dari sukses ini saya sebut sebagai pi berarti kalau peluang gagal ini kita sebut atau bisa kita hitung sebagai 1 dikurang pi nah yang disebut sebagai odds itu kita definisikan sebagai biasanya kita sebut odds odds dari kejadian sukses itu kita definisikan definisikan sebagai kita sebut odds dia adalah rasio antara peluang sukses dibagi dengan peluang gagal jadi beda ya dengan relatif risk kalau relatif risk itu kita membandingkan peluang sukses dua peluang sukses membandingkan dalam bentuk rasio peluang sukses kelompok satu dengan kelompok dua tapi kalau odds itu kita mengambil rasio dari 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 peluang sukses dibagi dengan peluang gagal ini definisi dari odds sebagai contoh misalkan kita punya peluang suksesnya sebesar 0,75 misalkan kita punya peluang sukses sebesar 0,75 berarti dari sini kita bisa menghitung peluang suksesnya 0,75 kita bisa menghitung berapa besarnya odds besarnya odds ini kan adalah peluang sukses 0,75 dibagi peluang gagal peluang gagalnya berarti 0,25 berarti odds nya adalah 3 jadi dari sini apa maknanya ketika kita dapatkan odds nya sama dengan 3 artinya peluang untuk mendapatkan kejadian sukses itu 3 kali lipat dibandingkan peluang gagal artinya kita bisa berharap atau dengan kata lain kita bisa berharap untuk mengamati 3 kali sukses untuk setiap 1 kejadian gagal yaitu bagaimana cara kita menginterpretasikan dari nilai odds nah sekarang kalau misalkan saya punya tabel 2 kali 2 ini adalah y misalkan y ini ini adalah peluang sukses ini adalah peluang gagal kemudian peluang sukses dan gagal ini saya amati dari 2 kelompok kelompok yang saya sebut x 1 dan 2 berarti kan untuk kelompok x sama dengan 1 berarti peluang sukses nya sebesar pi 1 peluang gagalnya adalah 1 minus pi 1 untuk kelompok 2 x sama dengan 2 saya juga bisa menghitung peluang sukses nya adalah pi 2 ini peluang gagalnya adalah 1 minus pi 2 berarti kalau kita punya tabel 2 kali 2 berarti kita bisa menghitung ada 2 nilai odds jadi odds yang pertama odds yang pertama yang kita hitung pada kelompok x sama dengan 1 berarti ini adalah 1 minus pi 1 dibagi 1 minus pi 1 sedangkan odds yang kedua ini bisa kita hitung sebagai pi 2 dibagi 1 minus pi 2 nah dari sini bisa kita lihat karena odds itu adalah rasio antara peluang sukses dan peluang gagal dan kita tahu yang namanya peluang adalah bilangan positif antara 0 dan 1 maka kita bisa tahu bahwa salah satu karakteristik dari nilai odds nilai odds ini nilainya selalu lebih besar dari 0 nilainya lebih besar dari 0 kemudian dari sini saya coba berikan supaya lebih paham lagi bagaimana cara menaksirkan odds saya berikan contoh lain lagi jadi odds itu pertama dia nilainya selalu lebih besar dari 0 dan tidak pernah negatif kemudian yang kedua disini saya coba berikan contoh ilustrasi bagaimana cara menaksirkan odds kalau misalkan kita punya odds sama dengan 4 apa artinya odds sama dengan 4 berarti disini bisa kita tuliskan bahwa peluang sukses I1 ini sama dengan atau saya tuliskan sebagai I1 itu kan peluang sukses biar mudah menaksirkan jadi peluang sukses sama dengan 4 kali peluang gagal jadi kalau kita punya odds 4 artinya peluang sukses sama dengan 4 kali peluang gagal berarti kita bisa berharap untuk mengamati dari sini kita bisa menaksirkan kalau odds nya sama dengan 4 kita bisa berharap untuk mengamati 4 kali sukses 4 kali sukses untuk setiap satu kejadian gagal nah sebaliknya kalau kita punya odds sama dengan misalkan 1 per 4 berarti di sini bisa kita tuliskan bahwa peluang gagal ini kan bisa kita tuliskan sebagai 4 kali peluang sukses yang berarti dari sini bisa kita tafsirkan bahwa apa kalau kita punya satu kejadian sukses kita bisa berharap bahwa dari satu kejadian sukses kita bisa mengamati ada kejadian ada 4 kali kejadian gagal jadi itu cara bagaimana kita menerjemahkan atau menafsirkan nilai dari odds karena dia membandingkan antara peluang sukses dengan peluang gagal nah dari sini kalau kita punya nilai odds berarti kan kita bisa menghitung besarnya peluang sukses jadi dari sini jika diberikan odds jika diberikan nilai odds maka peluang suksesnya bisa kita hitung maka PS atau peluang sukses dapat dihitung caranya bagaimana kalau kita kembali ke persamaan ini berarti kita bisa menghitung bahwa yang namanya odds itu kan adalah 1 dikurangi peluang pi atau odds dikali peluang gagal sama dengan peluang sukses berarti di sini kita punya odds kita kalikan dengan dalam pulung dikurangi odds dikali pi sama dengan pi berarti di sini kita punya odds sama dengan kalau odds dikali pi kita pindahkan ruas kanan berarti kita punya 1 plus odds 1 plus odds dikalikan dengan pi berarti kalau kita punya nilai odds kita bisa menghitung peluang suksesnya yaitu sebesar odds dibagi dengan 1 plus odds nah kembali ke contoh kembali dari sini kembali ke tabel yang saya berikan di sini tabel 2x2 ya tabel 2x2 yang ini ya ketika kita punya odds yang kita hitung pada 2 kelompok yang berbeda kalau kita ambil rasio antara odds untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya dimana di sini saya tuliskan jadi kalau kita kembali ke tabel 2x2 kan kita punya 2 nilai odds ketika 2 nilai odds ini kita bandingkan sebagai rasio maka itu kita punya index baru yang kita sebut sebagai odds ratio jadi rasio antara 2 odds di tabel 2x2 tabel 2x2 ini rasionya ini biasanya kita notasikan dengan teta berarti ini artinya kita menghitung odds 1 dibagi dengan odds 2 berarti ini apa odds 1 kan besarnya peluang kejadian atau peluang di kelompok pertama dibagi peluang gagal di kelompok pertama sedangkan odds 2 adalah odds di baris kedua yaitu besarnya peluang sukses di kelompok kedua dibagi peluang gagal di kelompok kedua jadi kalau kita punya 2 odds kita punya index baru dimana kita membandingkan 2 nilai odds ini dan kita sebut sebagai teta dan teta ini kita sebut sebagai odds rasio nah biasanya odds rasio ini nanti banyak kepake salah satunya akan muncul sebagai parameter di beberapa model kategori nanti ketika kita belajar model regresi logistik nanti odds rasio ini akan muncul sebagai parameter di dalam model regresi logistik jadi sebelum kita masuk ke logistik kita coba belajar dulu apa yang dimasuk dengan odds kemudian akan dimasuk dengan odds rasio jadi teta ini kita sebut sebagai odds kita sebut sebagai odds rasio jadi perbandingan antara dua nilai odds atau biasanya kita singkat dengan OR oke nah sekarang saya mau membahas property dari odds rasio sekarang kita bahas kita uraikan bagaimana property property dari odds rasio pertama odds rasio itu kan membandingkan dua nilai odds jadi sama seperti nilai odds sedangkan kita tahu yang namanya odds itu kan tidak pernah negatif karena odds itu dihitung dari peluang maka bisa kita buktikan juga bahwa nilai odds itu pasti berupa bilangan real non negatif atau odds rasio itu selalu lebih besar dari 0 kemudian property yang kedua kalau kalau kita punya odds rasio atau disini kita sebut teta teta atau odds rasio kemudian yang kedua adalah kalau kita punya odds rasionya sama dengan 1 maka kita katakan bahwa X dan Y bersifat independent X dan Y saling independent jadi sama seperti relatif risk jadi relatif risk juga menyatakan kalau relatif risk sama dengan 1 maka kedua variable kategorik independent dan kebetulan juga kalau odds ratio sama dengan 1 kita 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 simpulkan juga bahwa kedua variable saling independent kenapa bisa kita katakan independen karena kalau tetanya sama dengan 1 ya pasti nilai peluang sukses di kelompok pertama itu sama dengan peluang sukses di kelompok ke 2 jadi kalau teta 1 sama dengan 1 ini kan implikasinya karena P1 sama dengan P2 jadi kalau kita punya peluang sukses yang sama di 2 kelompok kan kita katakan bahwa variable X dan Y saling independent jadi kan kalau teta sama dengan 1 ini menyatakan bahwa odds di kelompok pertama ini sama dengan odds di kelompok ke 2 jadi kalau tetanya sama dengan 1 oke kemudian property yang ketiga kalau tetanya semakin besar atau os rasio yang semakin besar maka bisa kita tafsirkan bahwa nilai tetanya semakin besar ini akan menunjukkan asosiasi yang semakin kuat aso aso atau hubungan asosiasi atau hubungan asosiasi yang semakin erat atau semakin kuat ya contohnya misalkan tadi ya saya kembali ke atas disini contohnya misalkan kita ambil odds rasionya sama dengan 4 kalau 4 berarti kan kita katakan bahwa maaf bukan oddsnya 4 ya kita kan berbicara odds ratio jadi kalau odds ratio disini saya berikan contoh oh belum saya berikan contoh ya odds ratio ya mungkin nanti ke contoh yang serangan jantung ya jadi ketika odds ratio nya itu lebih besar lebih besar semakin besar ya semakin besar semakin menjauhi dari satu itu kita katakan bahwa asosiasinya disini saya lupa menambahkan ini lebih besarnya lebih besar dari satu ya jadi ketika odds ratio nya semakin besar atau lebih besar dari satu itu menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y nya itu semakin kuat ya kemudian properti yang berikutnya ya nanti saya coba nanti kita ilustrasikan ya odds ratio ini kalau kita hitung dari yang tabel 2x2 yang setengah jantung tadi ya dan juga nanti bagaimana cara menafsirkannya sebagai odds ratio kemudian yang properti berikutnya kalau kita punya tabel 2x2 jika barisnya kita tukar artinya misalkan X sama dengan 1 itu kan ada pada baris pertama X2 ada baris kedua kalau barisnya kita tukar misalkan X sama dengan 2 kita masukkan di baris pertama sedangkan X sama dengan 1 itu kita masukkan di baris kedua maka itu sebenarnya tidak merubah makna hanya saja ketika kita menghitung odds ratio nya odds ratio nya itu menjadi kebalikannya jadi jika baris bukan hanya baris tapi kolom bisa juga kolom jika jika baris atau kolom ditukar di tabel 2x2 maka odds ratio yang semula kita hitung sebagai teta maka ketika barisnya kita tukar ini odds ratio nya bisa kita hitung sebagai 1 per teta jadi sebagai contoh misalkan kita punya odds ratio ya biar mudah mungkin saya berikan contoh aja ya biar kebayang maksud dari properti keempat ini jadi sebagai contoh ini saya tidak menggunakan serangan jantung saya pakai contoh yang lain misalkan saya punya 2 kelompok kelompok 1 dan 2 kemudian ini yang sukses dan gagal masing-masing kelompok katakanlah kelompok 1 peluang suksesnya adalah 0,8 kemudian peluang suksesnya 0,8 berarti gagalnya adalah 0,2 katakanlah kelompok 2 peluang suksesnya adalah 0,1 sedangkan peluang gagalnya berarti 0,9 dari sini bisa kita hitung bahwa odds untuk kelompok pertama ini kan berarti rasio antara sukses dan gagal berarti 0,8 bagi 0,2 besarnya adalah 4 artinya kita bisa berharap bahwa dari kita bisa berharap ada 4 kali sukses dari kejadian 1 kali gagal kemudian untuk yang kelompok kedua odds yang kedua adalah 0,1 dibagi 0,9 berarti besarnya 1 per 9 dari sini kita bisa menghitung yang kita sebut sebagai odds ratio odds ratio ini adalah rasio dari odds pertama dibagi odds ke 2 berarti dari sini bisa kita hitung besarnya odds ratio adalah 4 dibagi 1 per 9 atau sebesar 36 nah apa artinya odds ratio sama dengan 36 disini bisa kita tafsirkan bahwa odds untuk odds untuk kelompok pertama itu besarnya 36 kali lipat dibandingkan odds untuk kelompok kedua jadi interpretasinya disini saya tuliskan ya interpretasinya adalah besarnya odds untuk kelompok pertama kelompok pertama adalah 36 kali lipat odds untuk kelompok kedua jadi ini asosiasinya sangat kuat berarti ini kembali ke property yang kedua maaf property yang ketiga jadi ketika oddsnya lebih besar dari 1 dalam hal ini kita punya odds yang 36 berarti disini bisa kita lihat bahwa hubungan antara x dan y kita punya variable x dan variable y ini hubungannya sangat terat karena oddsnya lebih besar dari 1 bahkan ini jauh lebih besar dari 1 kemudian property yang keempat ini menyatakan apa kalau barisnya kita tukar berarti dalam hal ini kita tukar misalkan sekarang saya tuliskan dulu untuk kelompok x nya 21 berarti ini kan 0,1 ini 0,9 kemudian kelompok 1 di baris kedua 0,8 0,2 nah ketika ketika kita tukar barisnya atau juga nanti ketika kita tukar kolom maka odds yang semula nilainya teta ketika barisnya ditukar maka menjadi 1 per teta jadi kalau berdasarkan property keempat maka besarnya teta ini adalah 1 per 36 dan ini kan bisa kita buktikan ya bahwa kalau barisnya ditukar tetanya itu kan sekarang menjadi perhitungan apa ini adalah 1 per 9 sukses untuk kelompok 2 dibagi dengan 0,8 bagi 0,2 adalah 4 jadi kalau kita kembalikan 1 per 9 bagi 4 kan adalah 1 per 36 jadi ini property dari loss ratio yang keempat jadi kalau misalkan kita punya teta sama dengan 1 per 36 itu sebenarnya menunjukkan kekuatan asosiasi yang sama dengan teta sama dengan 36 tetapi arahnya berlawanan jadi dari sini kita bisa lihat bahwa untuk teta sama dengan 1 per 36 itu memiliki kekuatan asosiasi atau kekuatan hubungan yang sama kekuatan asosiasi yang sama dengan teta sama dengan 36 hanya saja arahnya berlawanan ya sama seperti korelasi kalau kita punya korelasi 0,5 sama korelasi minus 0,5 itu kan kekuatan hubungannya sama hanya saja yang satu hubungan yang negatif sedangkan yang satu negatif satu positif tapi kalau kita berbicara os rasio kebalikan dari nilai os rasio dalam hal ini 36 sama os rasio 1 per 36 itu kekuatan asosiasinya sama hanya saja mereka berbeda itu dalam arah hubungannya ya jadi tapi dengan arah yang berbeda arahnya berbeda oke nah sekarang kita tahu bahwa ini bisa kita buktikan juga secara matematika atau secara statistik ya sama seperti relative risk relative risk itu kan tadi sempat saya sebutkan bahwa distribusi samplingnya itu tidak normal jadi kita tidak bisa menggunakan aproksimasi distribusi normal untuk membuat selang kepercayaan ataupun ketika menguji hipotesis nah sama seperti relative risk os rasio juga distribusi samplingnya itu tidak normal atau dia cenderung skew distribusi sampling dari os rasio ini juga sama dia tidak normal atau skew ya tidak normal atau dia bersifat skew atau miring ya tapi ketika kita menambahkan fungsi logaritma ya sama seperti os rasio kalau kita memberikan fungsi logaritma pada os rasio maka distribusi samplingnya itu akan menjadi normal nah sekarang tadi kita sudah membahas property dari os rasio sekarang saya akan membahas bagaimana property dari os rasio yang kita kenakan dengan fungsi logaritma property dari logaritma os rasio nah pertama karena dia adalah logaritma logaritmanya itu juga kita mengenakan logaritma pada bilangan positif real positif tentu yang namanya logaritma pasti lebih besar dari 0 jadi log dari os rasio itu pasti lebih besar dari 0 ini property yang pertama kemudian kalau tadi kita menyatakan bahwa x dan y itu kan independen ya x dan y itu independen jika teta sama dengan 1 berarti kalau kita transformasi ke dalam logaritma maka kita katakan x dan y itu saling independen kalau logaritma dari tetanya sama dengan 0 jadi x dan y ini kita katakan independen tadi kan ketika tetanya sama dengan 1 kalau misalkan kita kenakan 1 dengan fungsi logaritma logaritma dari 1 nilainya berapa logaritma dari 1 sama dengan 0 maka logaritma dari teta ini sama dengan 1 karena kan ini ekivalen dengan tetanya sama dengan 1 kemudian merujuk ke property keempat dari odds ratio disini kan property nya kalau barisnya ditukar ya maka yang semula teta menjadi 1 per teta odds ratio nya nah bagaimana kalau kondisinya dalam bentuk logaritma jika baris atau kolomnya kita tukar kolom ditukar ditukar di tabel 2x2 maka kita punya karena kita berbicara dalam skala logaritma teta berarti kan kita punya logaritma kita kenakan teta logaritma 1 per teta maka ini sama dengan minus log teta kemudian property yang berikutnya adalah logaritma teta ya odds ratio kita kenakan logaritma ini akan simetris di di dinilai 1 ya dinilai teta sama dengan 1 contohnya misalkan kita punya tetanya sama dengan 2 maka kalau kita hitung logaritma dari teta ini nilainya sama dengan 0,7 kemudian kita tahu kalau baris atau kolomnya kita tukar berarti kan kita punya tetanya 1 per 2 ya kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma dari teta maka ini nilainya menjadi minus 0,7 oh maaf ya disini berarti saya salah ya kalau sedikit koreksi lagi ya berarti disini logaritma dari odds ratio oke maaf ya saya jadi pusing sendiri disini jadi logaritma disini kita tahu ya yang namanya fungsi logaritma itu kan nilainya dari minus tahinga sampai tahinga jadi bukan lebih besar dari 0 karena ini hanya berlaku untuk logaritma yang kita kenakan pada relatif risk jadi disini saya koreksi ya disini salah ya logaritma itu kan bisa nilainya negatif karena kalau kita ambil logaritma dari bilangan pecahan antara 0 dan 1 berarti kan logaritma yang kita hitung pada bilangan antara 0 dan 1 itu kan pasti nilainya negatif jadi disini properti yang pertama adalah kalau kita berbicara odds ratio dalam skala logaritma ini nilainya ada di antara minus tahinga sampai tahinga ya nah disini harusnya saya koreksi lagi untuk properti yang keempat dia simetrisnya bukan di 1 tapi di 0 ya karena tadi kan logaritma itu kan dia ada di antara minus tahinga sampai tahinga jadi kalau kita ambil kebalikan dari teta 2 sama setengah ketika kita ambil dalam skala logaritma maka nilainya akan sama dalam tanda mutlak yang membedakan hanya tanda positif negatif jadi dari sini kita tahu bahwa odds ratio dalam skala logaritma dia simetris di teta sama dengan 0 bukan di teta ya disini saya koreksi lagi tapi untuk simetris dimilai saya hapus dulu ya simetris di titik 0 di titik 0 ya oke ini ya jadi ini properti dari logaritma odds ratio nah sekarang untuk membuat selang kepercayaan dari odds ratio kita membutuhkan standar error ya nah karena kita tahu yang mengaproksimasi logaritma dari odds ratio ini kan mendekati distribusi normal ya berarti dari sini sekarang kita coba turunkan ya tidak akan kita buktikan disini akan saya tuliskan standar error yang kita hitung adalah pada skala logaritma karena yang logaritma dari odds ratio ini yang berdistribusi normal ini bisa kita buktikan bahwa standar errornya ini besarnya adalah 1 per n 1 1 1 per n 1 2 ditambah 1 per n 2 1 ditambah 1 per n 2 2 jadi NIJ ini adalah besarnya pengamatan untuk setiap sel yang ada di tabel 2x2 jadi besarnya sukses kelompok 1 banyaknya sukses kelompok 1 banyaknya gagal kelompok 1 kemudian juga banyaknya sukses kelompok 2 dan banyaknya gagal kelompok 2 dari sini sekarang bisa kita hitung ya besarnya selang kepercayaan selang kepercayaan 1 minus alpha tentunya kita sekarang membahas selang kepercayaan untuk logaritma karena yang logaritma ini yang berdistribusi normal selang kepercayaan untuk logaritma odds ratio disini bisa kita tuliskan sebagai logaritma dari odds ratio plus minus z alpha per 2 dikali standar error dari log odds ratio katakanlah selang kepercayaannya ini batas bawahnya kita sebut L batas atasnya kita sebut U maka kalau kita mau menurunkan atau menghitung selang kepercayaan untuk skala odds ratio skala untuk odds ratio tinggal kita ambil pangkatnya saja E pangkat L untuk batas bawah kemudian E pangkat U untuk batas atas nah dari sini nanti bisa dihitung ya nanti bisa dihitung kita sendiri untuk kasusnya serangan jantung 95% selang kepercayaan selang kepercayaan 90% untuk sebelum kita menghitung selang kepercayaan odds ratio kita harus menghitung selang kepercayaan untuk logaritmanya dulu untuk yang serangan jantung tadi berarti kan kita harus menghitung besarnya logaritma odds ratio kita tadi sudah menghitung belum ya odds ratio untuk serangan jantung belum kita hitung ya disini baru saya contohkan untuk contoh yang berbeda tidak apa-apa disini kita coba hitung lagi ya berarti sebelum kita hitung logaritmanya kita hitung dulu odds ratio odds ratio untuk kasus yang serangan jantung berarti disini kan kita harus menghitung odds yang pertama dibagi odds yang kedua sebelum kita menghitung saya lupa ya memberikan penjelasan ada alternatif lain bagaimana cara menghitung odds ratio jadi misalkan kita punya tabel 2x2 ini kelompok 1 kelompok 2 ini sukses ini gagal ini kan kita punya banyak yang pengamatan sukses banyak pengamatan gagal untuk kelompok 1 ini N21 sukses kelompok 2 dan N22 banyaknya gagal kelompok 2 kita tahu bahwa teta kita estimasi dengan teta topi ini kan besarnya peluang sukses kelompok pertama dibagi peluang gagal kelompok pertama ini odds yang kelompok pertama dibagi odds kelompok 2 berarti kan ini P2 dibagi 1-P 2 kita tahu bahwa menghitung P1 P1 itu kan kita hitung sebagai N11 dibagi N1 plus jadi kalau kita hitung banyaknya kejadian untuk kelompok 1 ini kan kita sebut N1 plus ini adalah N2 plus N11 dibagi N1 plus dikali gagal itu berarti kita hitung sebagai N12 dibagi N1 plus kemudian P2 dengan cara yang sama ini kan banyaknya sukses berarti N21 dibagi banyaknya kejadian di kelompok 2 berarti N2 plus dikali N22 dibagi N2 plus N1 plus nah dari sini ini kita jangan lupa ini ada pembagian ini juga pembagian berarti dari sini N1 plus bisa kita coret begitu juga N2 plus bisa kita coret berarti untuk teta topi di sini bisa kita hitung sebagai N11 dikali N22 dibagi N12 dikali N22 jadi ini adalah cara lain menghitung odds ratio dari tabel 2 x 2 nah biasanya perhitungan seperti ini kita sebut juga sebagai rasio cross product ini kita sebut juga sebagai rasio cross product atau cross product itu kan kali silang kenapa kita sebut cross product karena bisa kita lihat di sini perhitungan teta topi itu pertama kita kalikan N11 kemudian kita kalikan dengan N22 dibagi dengan N12 dikali N21 jadi ini kita kalikan dengan jadi N11 kali N22 ini kali silang dengan N12 dikali N21 jadi kalau kembali ke contoh odds ratio pada kasus serangan jantung cara paling mudah adalah kita hitung odds ratio dengan mengalih silangkan kalau kita kembali ke tabel di atas contoh dari serangan jantung tabel yang mengenai serangan jantung ini ya berarti kita kali silangkan 20 x 991 dibagi 980 dikali 9 ya berarti di sini odds ratio nya adalah 20 kita kalikan 991 dibagi 9 dikali 9 80 kalau kita hitung hasilnya adalah 2 24 nah ini kalau kita ambil nilai logaritmanya logaritma dari odds ratio ini berarti kita ambil logaritma 2 24 berarti ini hasilnya adalah 0 8 1 jadi odds ratio ini nilainya 2,24 sekali lagi kita coba tafsirkan artinya apa bahwa odds untuk mendapatkan serangan jantung itu kurang lebih 2 kali lipat lebih besar untuk kelompok placebo yang tidak mendapatkan obat dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan obat nah kembali menghitung selang kepercayaan berarti di sini bisa kita hitung selang kepercayaannya kita hitung sebagai log odds ratio berarti 0,81 plus minus 1,96 dikali standar errornya ini kan yang perkalian 1 per N11 ditambah 1 per N12 atau langsung kita masukkan aja ya nilainya N11 1 per 20 ditambah 1 per 991 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 9 80 dari sini kalau kita hitung selang kepercayaan untuk log odds ratio itu sebesar 0,015 sampai dengan 0, bukan 0, tapi 1, 1,598 ini selang kepercayaan untuk odds ratio sekarang kalau selang kepercayaan 95% untuk odds ratio itu sendiri berarti tinggal kita ambil nilai eksponen dari bilangan ini berarti kita ambil eksponen dari 0,015 eksponen 1,598 ini hasilnya adalah 1,02 sampai dengan 4,94 nah disini bisa kita tafsirkan apa ya sama seperti relative risk jadi dengan tingkat kepercayaan 95% maka kita yakin bahwa besarnya odds untuk kelompok odds untuk mendapatkan serangan jantung itu berada diantara 1,02 sampai dengan 4,94 kali lipat lebih besar dibandingkan untuk kelompok yang aspirin jadi kalau kita tafsirkan disini dengan keyakinan 95% keyakinan 95% atau kepercayaan 95% maka bisa kita simpulkan bahwa odds serangan jantung odds serangan jantung atau odds karena odds suksesnya dalam hal ini kan mendapatkan serangan jantung odds serangan jantung itu untuk kelompok untuk kelompok placebo untuk kelompok placebo untuk kelompok placebo itu berada sebesar berada j berada diantara 1,02 dan 4,94 kali dari odds untuk kelompok yang mendapatkan obat untuk kelompok aspirin cara yang menaksirkan adalah disini kita tahu ya bahwa odds ratio itu bersifat independen kalau nilai odds ratio nya sebesar 1 dan kita tahu selang kepercayaan 95% ini kan tidak memuat 1 tidak memuat memuat odds ratio atau tidak memuat teta sama dengan 1 maka bisa kita simpulkan bahwa X dan Y itu bersifat tidak independen tidak independen disini artinya dalam hal ini artinya kejadian mendapatkan serangan jantung itu bergantung berdasarkan apakah dia mendapatkan obat ataupun tidak mendapatkan obat itu kita katakan bersifat tidak independen nah jadi ini ya 3 indeks semoga bisa dipahami ya antara beda proporsi kemudian relatif risk sama odds ratio biasanya yang odds ratio ini yang agak kebanyakan orang itu agak sedikit sulit untuk menafsirkannya ya tapi kan kalau kita lihat dari definisinya yang namanya odds ratio itu kan hanyalah perbandingan antara 2 odds berarti kalau kita tafsirkan yang namanya odds ratio yaitu adalah jadi kalau kita punya odds ratio sebesar 2 artinya bahwa odds untuk sukses di kelompok pertama itu 2 kali dipat dibandingkan odds di kelompok kelompok kedua jadi odds kelompok pertama itu besarnya 2 kali dipat dibandingkan odds kelompok kedua nah biasanya orang yang salah menafsirkan itu adalah menafsirkan odds ratio sebagai peluang ya jadi ketika oddsnya 2 jangan ditafsirkan bahwa besarnya peluang sukses itu 2 kali dipat itu jelas salah ya karena kan definisi odds sendiri itu bukan hanya sebagai peluang sukses tapi adalah rasio antara peluang sukses dibandingkan dengan peluang gagal ya nah sekarang saya mau melihat bagaimana hubungan antara odds ratio sama relative risk hubungan odds ratio dan relative risk ya jadi kalau misalkan kita punya odds ratio sama dengan misalkan 1,83 ini jangan kita tafsirkan jelas salah jangan ditafsirkan bahwa peluang sukses itu sama dengan 1,83 peluang sukses di kelompok kedua ini jelas salah ya jadi jangan kita tafsirkan seperti ini yang benar adalah kalau as rasio 1,83 artinya odds di kelompok ke-1 ini besarnya adalah 1,83 dari odds untuk peluang sukses di kelompok ke-2 nah bagaimana hubungan odds ratio dengan relative risk ini kita tahu bahwa odds ratio itu kan bisa kita tuliskan sebagai peluang sukses dibagi peluang gagal dibagi untuk kelompok kedua peluang sukses kelompok kedua dibagi peluang gagal kelompok kedua berarti di sini kita tahu bahwa persamaan P1 dibagi P2 ini kan kita sebut sebagai relative risk ya berarti odds ratio ini bisa kita tuliskan sebagai relative risk dikalikan dengan 1-P2 dibagi 1-P1 berarti peluang gagal di kelompok kedua dibagi peluang gagal di kelompok ke-1 nah sekarang kita perhatikan dari kedua hubungan ini ketika P1 dan P2 itu mendekati 0 jadi ketika kita perhatikan jika P1 mendekati 0 dan P2 mendekati 0 maka apa yang terjadi dengan persamaan ini berarti kalau P1 dan P2 mendekati 0 berarti rasionya menjadi 1 ya maka bisa kita lihat bahwa odds ratio ini akan sama dengan akan kurang lebih sama dengan relative risk jadi ini hubungan yang bisa kita kaitkan antara odds ratio dan relative risk kemudian